kenapa ketua? gara-gara ini yuk apa ketua? aku nanti saran coto semua gara-gara ini yuk penyakit dunia ini uang makan uang makan dua lima tiga ini semua ini ya orangnya gak apa-apa kok gak terpuk tapi ini kan harus basah kuyuk ketua wah hebeng nyaber nih banyak pak ketua pak ketua totalitas pak ketua ya nih sampai berasap mesinnya pada istirahat ini kru-kru udah waktunya asar eh kalau mari bakat nih waktunya iya kehujanan nih ketua siapa tadi ketua kok tiba-tiba masuk itu nyari siapa pak? jahitan oh jahitan oh iya berapa? 20 oke saya bayar aja dulu iya kirain siapa gitu loh dari tadi masuk oh celana ini celana bang sangkut atau siapa ya ini ya iya iya 20 ribu ya pak? iya bentar 20 ribu? iya terima kasih ya bapak asli mana? asli mana? asli mana? cilacap? iya 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 gak badi sekalian ya iya iya siapa ini bakal semua hehehe iya slack celana? celana tuh gak ada semua udah ganti mali? belum ini masyarakat nggak iya 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 takut karena pulang, kalau gak serapah ini celana bang Abdul ini atau si bang sangkut ya bang 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 Abdul siapa di dalam, bang Aswan siapa di dalam ini ya bang sangkut oh bang aswan, bang Abdul nih, bang Abdul ini celana siapa? Pak Ijo wah, iya 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 empez Pak Ijo, oke oke ya ditaruh di dalam aja ya milik mas Pak Ijo, mas Pak Ijo nya baru keluar wah bang sangkut enggak istirahat ini namanya kampas kopling kalau di Medan namanya kain klos ini original ini teman-teman ngori walaupun cuma tipis seperti ini, tapi ini harganya mahal ini sekitar berapa ini bang sangkot? 4 jutaan original ini contohnya kalau original itu SACHS ya? iya itu originalnya Mercy ya itu ini Jerman oh iya ini made in Jerman jadi ini original ini ya SACHS kalau kampas kopling atau kain klos seperti ini bang sangkot biasanya bang sangkot gantinya berapa bulan sekali? tergantung kita karena kita bisa 2 tahun bisa 3 tahun gitu ya kalau bisa bawanya awet gitu ya kalau apa ini kan sebenarnya kaki kita gak boleh letak di kopling jadi setelah injak kopling langsung lepas iya ya makan kain klos kalau masih kaki kita di kopling walaupun bensin kalau bensin kan disitu tumpang kita iya jadi walaupun cuman nempel aja tetap gak boleh ya kalau bawa Max harusnya gitu ya jadi sebagian mobil itu biasa lantung kopling kan makanya boros iya iya jadi ini bisa awet nih teman-teman kalau bisa gunakannya ya dalam arti dalam kopling nya itu kita bisa lah istilahnya bisa mensinkron kan karena ini kalau kaki kita nempel di kopling terus ini bikin cepat tipis dan kalau tipis otomatis tenaganya berkurang walaupun jalan tapi tenaganya berkurang ya apalagi medan atau lintasan di Sumatera itu naik turun ya Bang Sanggot ya kadang kita nyalip ditanjakan jumpa dengan dari lawan arah otomatis ini kampas kopling ini kalau gak bisa ya cepat tipis kalau gak bisa menggunakan pedal kopling mahal juga ya kalau kual diesel cuma serah 1,2 kalau kual diesel itu bagus ini tapi banyak yang murah-murah oh ini ada KW juga banyak bukan merek sah cuma bayang setelah 6 bulan kita harus cek kalau ini memang selama ini untuk merci cocoknya sap ini ya ya kalau biasa harus kita pakai sap S-A-C-H S-A-C-H biasa kalau S-A-C-H serap serap ya siapa tahu di dalam di dalam ya habis oke terima kasih atas informasinya jalan lagi ya teman-teman ya ke depan lagi nemenin sang Wery masih disini biasanya nanti jam 5 selama katanya selama dulu sholat asar mau penuh mau besi itu aja per kepala ketua gak mandi gak per kepala mas Aryok juga masih disini ya mbak Juari sama saya masih berada di pulbis ALS Yogyakarta saya nunggu reda hujannya sebenarnya itu tapi dari selatan ujung sana itu aduh masih tebal mandungnya takutnya hujannya deras sekali ya tetap bertahan dulu di pulbis ALS Yogyakarta ya waktu menunjukkan pukul 3 lebih 17 menit ya hujan masih melanda deras sekali ya Bang J juga masih disini tapi berada di warung sebelah sama Mas Ayis dan Mas Aryok juga Bang Heri Suung sambil menunggu kedatangan tamu dari Sumedang ya yang katanya mau mampir mau singgah di pulbis ALS Yogyakarta tapi sampai saat ini belum tiba-tiba belum tiba juga ya belum datang entah mungkin nggak jadi apa ya karena tadi bilang kalau nanti sempat akan mampir kalau nggak sempat akan lanjut solo lewat tol tapi kalau nanti sempat waktunya memungkinkan katanya mau lewat Jogja arah pulang ke arah Jawa Baratnya ya orang Sumedang ini yang dulu pernah ngasih baju seragam di pulbis ALS Yogyakarta ya yang waktu itu warna biru yang sering dipakai Bang Jai Jogja untuk las nah itu ya untuk ngelas itu yang ada tulisannya ALS lover itu oke ya teman-teman ya ini saya akhiri saja dulu video saya siang atau sore hari ini ya dari kawasan pulbis ALS Yogyakarta saya mau sholat kasar dulu karena sudah masuk atau sudah selesai azannya ini tadi ya yang pasti doa terbaik untuk seluruh subscriber penonton channel Rafafara Family sehat selalu panjang umur murah rejeki dan selalu dalam lindungan Allah SWT tentunya semoga semuanya dibahagiakan dan semoga hutang-hutangnya lunas semuanya amin amin suka dengan video saya silahkan like subscribe dan share sebanyak-banyaknya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih salam semangat dan berbagi dari kota Yogyakarta berhati nyaman Hores terima kasih 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 terima kasih